Barulah disini kita bisa klik ajukan perbaikan Dan setelahnya ketika kita mengajukan perbaikan akan ada tampilan seperti ini Ajukan perbaikan Sobat-sobat-sobatnya ketika teman-teman login ke akun se-PPK dalam jabatan 2023 Disini kita mendapatkan tampilan yang seperti ini Ajuan data anda dinyatakan ditolak perbaikan pada PPK dalam jabatan 2023 Maka disini teman-teman harus segera menindak lanjutannya sebelum tanggal 28 Juni 2023 Setelah nanti kita memperbaiki berkas yang telah ditolak perbaikan Kedepannya nanti kita bisa menjadi perubah seperti ini Yaitu ajuan data anda telah disetujui pada PPK dalam jabatan 2023 Dan nanti kita tinggal menunggu saja untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Pada video ini bagi teman-teman yang ditolak perbaikan Saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara yang benar untuk mengajukan perbaikan PPK dalam jabatan tahun 2023 Bagi teman-teman yang ditolak perbaikan Bagaimanakah caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk kita mengetahui dan juga memperbaiki berkas yang ditolak perbaikan Kemudian teman-teman bisa berkunjung ke ppg.comdikbud.go.id Kemudian kita bisa klik enter Kemudian teman-teman bisa klik disini di bagian login simpkb Atau kita bisa masuk melalui gtk.comdikbud.go.id Kemudian teman-teman bisa klik enter Nah berikutnya kita akan diarahkan menuju ke portal layanan program gtk.comdikbud.istek Kemudian kita scroll ke bawah yaitu teman-teman pilih yang kartu ppg dalam jabatan Kemudian disini kita klik masuk Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login ppg dalam jabatan Selanjutnya kita masukkan surat dan juga password simpkb kita Kemudian kita bisa klik masuk Dan kemudian pada bagian ini teman-teman bisa klik disini ya Yaitu pada bagian biodata diri Dan selanjutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Mungkin kasus satu dengan kasus yang lain itu akan berbeda ya Terkait tentang kesalahannya terletak di mana Tentunya adalah merupakan hasil verifikasi dari tim penilai Nah sebagai contohnya seperti ini Ini adalah contoh yaitu acuan data Anda Ini dinyatakan ditolak perbaikan Pada ppg dalam jabatan 2023 Yang mana kalau misalkan di akun saya ini Ini adalah catatan dari tim penilainya Itu adalah diminta seperti ini Jelahkan unggah fakta integritas sesuai dengan lampiran 5 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian Tertanggal 27 Mei 2023 Kemudian disini ada HTC CBK Kompetisi Budi Gostok Edi News Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Nah disini pada intinya Inilah saya diminta untuk meng-upload atau mengumumah-umah ulang Yaitu fakta integritas sesuai dengan format yang terbaru Nah disini nanti kalau misalkan kita dapat tampilan yang seperti ini Ini kira-kira solusinya bagaimana Ya kita lakukan perbaikan sesuai dengan yang diminta Berarti disini kita upload ulang fakta integritas disesuaikan dengan fakta integritas format yang terbaru Seperti yang telah kita baca alasan ditolak perbaikan yang di atas tadi Itu adalah terkait tentang fakta integritas Nah disini nanti meskipun teman-teman yang diperbaiki hanya satu Maka kalau misalkan kita sudah ditolak perbaikan Maka disini akan muncul seperti ini Yaitu tombol ajukan perbaikan ini nanti sudah akan aktif Nah selanjutnya disini di bagian isian bawah yaitu mulai dari biodata Kemudian juga tombol untuk upload berkas-berkas lainnya Ini nanti akan aktif kembali termasuk memilih bidang studi nanti akan aktif kembali Nah disini setelah teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini Teman-teman jangan langsung klik tombol ajukan perbaikan ya Nah disekarenakan disini kita belum melakukan perbaikan Nah contohnya yang tadi yaitu kita diminta untuk mengupload ulang fakta integritas sesuai dengan format yang terbaru Maka disini sebelum kita klik tombol ajukan perbaikan Ini kita harus perbaiki dulu yang kita perbaiki yaitu fakta integritas ya Nah teman-teman bisa unduh disini untuk template dari fakta integritas yang terbaru ya Kira-kira perbedaannya apa dengan fakta integritas yang dulu pertama kali sudah kita upload Maka setelah kita ditolak disini nanti akan terbuka kembali mulai dari isian biodata Nanti akan bisa diedit kemudian linearitas bidang studi bisa diedit Kemudian bidang studi PPG kemudian berkas pendukung Nah berikutnya disini kita unduh dulu untuk template suratnya Ini kita bisa klik disini untuk unduhnya Dan selanjutnya disini kita buka Kemudian kita isikan teman-teman Kita isikan nah ini adalah untuk perbedaan dari fakta integritas yang terdahulu dengan yang sekarang Nah fakta integritasnya adalah ini Ini yang terbaru ya Ini kalau misalkan kita lihat ini adalah berarti disini teman-teman untuk lampiran ini Ini harus disertakan Jadi kita sertakan saja ya Nggak usah dihapus seperti ini Jadi kita biarkan saja Dikarenakan beberapa verifikator di beberapa provinsi itu menghendaki untuk ini tidak dihilangkan ya Jadi kita isi saja untuk format lainnya dibiarkan saja Termasuk juga disini ada ini Ini kita biarkan saja Nah dengan demikian berarti teman-teman Kalau kasus yang sama dengan seperti ini Ini adalah teman-teman silahkan diisikan ya Diisikan datanya yaitu mulai dari nama Kemudian masukkan NIP Kalau sudah ada Kalau belum punya kita kasih strip ya Kemudian masukkan NIK Kemudian tempat tanggal lahir NUPTK Unit kerja Dan juga alamat unit kerja Yang membedakan fakta integritas ini dengan fakta integritas yang terdahulu Yang membuat kita ditolak perbaikan Itu adalah yang pertama ini adalah sudah sesuai dengan lampiran kelima Yaitu surat direktur pendidikan profesi guru tertanggal sekian Kemudian kalau misalkan kita cermati di bagian isinya Ini juga berbeda Yang mana disini adalah kalau dulu itu adalah Berkas yang saya lampirkan untuk keperluan verifikasi dan validasi Pendaftaran PPG Ini adalah kita untuk keperluan PPG dalam jabatan Ini sudah benar dan absah adanya Kemudian disini ada yaitu ketika Ini jika di kemudian hari Ini adalah ada bukti fisik yang gak benar Atau gak absah saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum Peraturan perundangan yang berlaku Nah termasuk ini Ini adalah tambahnya Termasuk digugurkan sebagai peserta PPG dalam jabatan Nah selanjutnya teman-teman silahkan masukkan disini nama kota Nama kota atau nama kabupaten ya Kemudian disini Yaitu tanggal bulan dan tahun pembuatan fakta integritas Kemudian ditempeli Dengan matre 10 ribu Kemudian kita tanda tangan ya Diisikan nama terang Kemudian masukkan NIP Dan juga masukkan NIK Nah ini kalau misalkan NIP sudah ada kita masukkan Kalau belum ya kita bisa di kosong ya Atau di strip Nah setelah itu teman-teman silahkan scan Di scan yang bagus dengan mesin scanner Atau pakai Kalau saya rekomendasikan itu pakai mesin scanner ya Yang kualitasnya bagus Nah setelah itu disini setelah kita scan Nanti kita upload kembali Dan selanjutnya saatnya kita mengupload berkasnya Silahkan teman-teman dibuka di bagian SIMPKPPG-nya Di bagian berkas pendukung Kemudian disini kita upload Dikarenakan kita memperbaiki pada bagian fakta integritas Yang mana untuk templatenya Selain kita bisa unduh template di depan tadi Kalian juga bisa klik disini ya Untuk mengunduh template yang terbaru Nah kemudian disini kita pastikan upload fakta integritas Ini sesuai dengan permintaan untuk spesifikasinya Kemudian disini ada tombol lihat berkas Ini fakta integritas yang lama Kemudian untuk kita mengupload ulang Atau memperbaiki berkasnya Teman-teman silahkan klik disini ya Ini ada tombol titik 3 Ini bisa kita klik Nanti akan terbuka untuk formnya Setelah kita klik disini ada Tombol untuk mengubah kembali ya Kita bisa klik tombol ubah Dan berikutnya disini kita punya kesempatan untuk mengulang kembali Kita klik disini Kita lampirkan Kemudian kita diarahkan menuju ke Galeri laptop kita Kita pilih patah integritas yang terbaru Nah setelah selesai ini teman-teman silahkan klik saja Tombol simpan ini ya Dan kita pastikan untuk berkas kita berhasil diunggah ya Dengan setelah kita klik simpan Kemudian kalau misalkan kita sudah yakin semuanya Maka teman-teman barulah disini boleh klik tombol ajukan perbaikan ya Dikarenakan yang tadi kita perbaiki sudah diperbaiki Di upload ulang patah integritas yang disuruh mengupload ulang Barulah disini kita bisa klik ajukan perbaikan Dan selanjutnya ketika kita mengajukan perbaikan Akan ada tampilan seperti ini Ajukan perbaikan Pastikan anda sudah memperbaiki data atau unggah ulang berkasnya ya Sesuai dengan catatan verbal sebelum melakukan ajukan perbaikan Kalau misalkan kita sudah yakin Teman-teman silahkan klik disini Yaitu klik tombol ajukan ya Nanti otomatis akan di ajukan Dan selanjutnya setelah kita berhasil mengajukan kembali berkas yang sudah diperbaiki Maka disini akan tampilannya seperti ini Yaitu berkas di ajukan Nah sekarang saatnya kita menunggu hasil perbaikan berkas kita Yang nanti akan diverifikasi ulang dari tim verifikator ya Setelah itu tata tunggu secara berkala Jangan lupa setiap hari kita pantau di akun CPKP kita Dan pastikan nanti untuk berkas ajuan kita nanti disetujui Kita pantau secara berkala akun kita Yang awalnya ditolak perbaikan Setelah kita ajukan perbaikan dan memperbaiki berkasnya Nanti akan berubah menjadi ajuan data anda telah disetujui Pelamin kan sudah disetujui Kita tinggal menunggu saja pengumuman hasil seleksi administrasi ya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh